Tapi ya jujur teman-teman, saya bangga menjadi orang Madura. Kenapa? Karena akhirnya ada orang Madura yang maju menjadi capa pres, yaitu Bapak Mahfud MD. Meskipun dia kalah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena sebelumnya di tahun 2019, di pemilu sebelumnya, dia sempat di-PHPin oleh Pak Jokowi untuk menjadi wakilnya. Dilengsirkan oleh Partai PKB yang mayoritasnya adalah anggota NU, teman-teman. Ya Allah, Bapak Mahfud MD digocek. Orang itu digocek sama bola, Bapak Mahfud MD digocek sama ormas. Makanya Mahfud MD kan MD-nya Madura digocek. Cuma Bapak Mahfud MD akhirnya bangkit lagi, teman-teman. Pantang menyerah. Dia maju menjadi capa pres beneran di tahun ini, tahun 2024. Menggambarkan karakteristik orang Madura, yaitu bermental kuat. Orang Madura mentalnya kuat, teman-teman. Kita mentalnya kuat. Kita berani jual bensin eceran di depan pom bensin. Kita juga berani buka warung Madura di depan Alphamaret dan Indomaret. Yang gak kita berani cuma satu. Berantem sama Dayak. Bahkan teman-teman saking kuatnya mental orang Madura, kita berani buka warung Madura di depan warung Madura. Di tengah-tengah nyawarung uco. Kasian, udah batak gak laku. Fuck you agak lain, fuck you. Tapi ya, di pemilu tahun ini saya gak kebayang, teman-teman, kalau orang Madura itu menjadi petugas penghitung suara. Karena menurut saya aneh gitu. Orang Madura kalau ngomong itu diulang-ulang. Jadi mereka menjadi petugas penghitung suara, terus ngitung nama presiden, namanya diulang-ulang. Nis anis jarganjar. Kalau Pak Prabowo gak bisa. Soalnya tiga suku kata, ya gimana? Wopra, bo, bo, wopra. Wopra, bo, bopra. Proro, cerorori. Gak bisa. Gak bisa. Cuma, teman-teman, meskipun Pak Prabowo bukan orang Madura, tapi sifat dan kelakonnya sama kayak orang Madura. Sama-sama diulang-ulang. Kalau orang Madura ngomongnya yang diulang-ulang. Kalau Pak Prabowo, nyalonnya yang diulang-ulang. Kalahnya juga diulang-ulang. Tapi kan kalau diulang-ulang dua kali, kalau tiga kali, empat kali, diulang-ulang-ulang. Diulang-ulang.